Fahri Hamzah, yang merupakan penjilat Prabowo yang akhirnya kena tampol Pak Ganjar Pranowo. Disakmat dia sekarang. Salam ramai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masih, info kali ini datangnya dari Fahri Hamzah, yang merupakan penjilat Prabowo yang akhirnya kena tampol Pak Ganjar Pranowo. Disakmat dia sekarang. Nah, ini sebelum kita bahas, saya ingin menceritakan sedikit saja, kenapa saya akhirnya kembali lagi ambil gambar di tempat ini. Karena pada waktu musim kemarau kemarin, tempat ini kering sekali. Pohon-pohonnya kemudian daunnya banyak yang menguning, banyak yang kering. Nah, sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, sudah terlihat lagi segar, hijau, dan nggak terlalu panas. Nah, kalau kita berbicara masyarakat Fahri Hamzah, ini kan terkait tweetannya di X-Line, di Twitter, media sosial Twitter. Dia mengatakan, beberapa saya tampilkan di sini, dia ini mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan juga Capresnya, ini dulu selama sembilan tahun adalah pihak yang selalu mendukung Presiden Jokowi. Tapi kenapa sekarang, di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, justru mereka ingin memposisikan seolah-olah menjadi oposisi. Sementara wakilnya, Pak Mahfud, yang dalam 4 tahun terakhir ini juga mendukung ada di dalam barisan Presiden Jokowi, sekarang malah justru seolah-olah keluar dari ini semua dan ingin menyerang Presiden Jokowi. Dan yang lebih menjijikan lagi bagi seorang Fahri Hamzah adalah ketika dia mengatakan bahwa untuk demi menghemat biaya pemilu yang 17 triliun rupiah untuk putaran kedua, lebih baik kita, masyarakat seluruh Indonesia, aklamasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Nah, ini kan ajakan yang nggak masuk akal. Aklamasi untuk menangkan Prabowo Gibran, dah semua aklamasinya. Nah, kemudian ini kan akhirnya di-counter oleh Pak Ganjar Pranowo. Ketika ditanya oleh wartawan, kemudian melakukan sesi wawancara doorstop, Pak Ganjar ini meng-counter ini semua dan men-skakmat Fahri Hamzah. Lebih tepatnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Ya kan Fahri timnya sana, pasti statusnya tinggi, sah-sah saja. Ya, karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi kita, saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. Nah, jelaskan jadi pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo ini. Bahwa sebetulnya, ini juga sekaligus saya ingin mencoba menjawab yang dibingungkan oleh Kaisang beberapa waktu yang lalu. Ketika dia mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah perubahan, kemudian Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan. Nah, dia bingung Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini seperti apa. Nah, sekarang ini juga saya jawab mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi. Bahwa kita ini sekarang ingin keberlanjutan dan perbaikan. Seperti yang disampaikan Pak Ganjar tadi, segala sesuatu yang baik. Ini nggak mungkin, nggak akan kita teruskan. Sementara yang kurang baik harus diperbaiki. Nah, kalau dari tim Prabowo Gibran kemudian mengatakan bahwa keberlanjutan, apapun mereka menutup mata, seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi, menggunakan kacamata kuda. Mereka menggunakan kacamata kuda yang penting, mengikut apa yang dihagungkan oleh Presiden Jokowi. Meskipun ada beberapa bagian yang kurang baik. Mereka akan melanjutkan itu semua, tanpa terkecuali. Itu kan yang terjadi dengan keberlanjutan. Sementara posisioning dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sekarang, itu adalah perbaikan. Seperti yang disampaikan tadi, Pak Ganjar ini selama 10 tahun terakhir, beliau ada di dalam pemerintahan, meskipun sebagai kepala daerah. Tapi kepala daerah ini juga meneruskan program atau kinerja yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kepala daerah meskipun dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi mereka juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat kemudian dilaksanakan, kemudian disukseskan, termasuk proyek nasional, seperti bendungan dan juga penambangan batu andesit di Wadas, yang pada akhirnya Pak Ganjar yang dipersalahkan atas konflik ini. Padahal ini adalah proyek nasional. Itu yang terjadi. Tapi ini adalah sebuah resiko yang harus dihadapi oleh kepala daerah. Itu diperjuangkan oleh Pak Ganjar. Itu dilakukan semuanya demi untuk masyarakat. Bahkan ganti untung juga sudah dilakukan. Beliau terlibat di sana. Nah, kalau misalkan kemudian nanti program yang baik tidak diteruskan, kemudian selama ini sudah terlibat, ya itu seperti yang disampaikan Pak Ganjar tadi. Munafik. Sama seperti Fahri Hamzah yang selama ini selalu menghujat Presiden Jokowi, bersama dengan solmitnya Fadlison, selalu menghujat Presiden Jokowi, selalu ingin memakzulkan juga Presiden Jokowi. Tapi sekarang, dia ada di barisan pendukung Presiden Jokowi yang belok, mendukung Prabowo Subianto. Nah, saya ingin juga sedikit menyoroti tentang aklamasi yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Dia mengatakan untuk menghemat biaya putaran kedua, 17 triliun rupiah. Supaya hemat, maka harus aklamasi untuk memenangkan Prabowo Subianto satu putaran. Ini bukti ketakutan dan kepanikan. Jelas. Karena orang, kalau misalkan pede, kemudian yakin bahwa calon yang akan diusungnya ini, yakin menang, mau satu putaran, mau dua putaran, enggak masalah. Tapi ketika dia sudah mulai menggiring opini, membuat narasi yang seperti ini, ini meyakinkan sekali bahwa dia sangat ketakutan untuk kalah. Karena tahu bahwa survei internal sebetulnya tidak seperti yang disampaikan oleh lembaga survei yang selama ini, sudah banyak dibeli. Sebetulnya survei yang meyakinkan, itu yang dilakukan oleh Roy Morgan. Lembaga survei yang kredibel, yang tidak mungkin diintervensi oleh Hubu Prabowo Gibran. Atau kemungkinan mereka sekarang mengutus orang untuk datang ke sana. Bisa jadi. Segala macam kemungkinan bisa terjadi. Dan pada akhirnya, saya ini kemudian curiga dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Ketika dia mengatakan untuk menghemat 17 triliun rupiah di putaran kedua, demi memenangkan Prabowo Gibran, mengajak seluruh masyarakat untuk aklamasi mendukung Prabowo Gibran, saya curiga, demi untuk menghemat 17 triliun rupiah, lalu kemudian nanti Prabowo Gibran menang satu putaran, maka mereka dianggap menyelamatkan uang negara sebesar 17 triliun rupiah. Tapi ingat, mereka punya program makan siang gratis senilai 450 triliun rupiah. Saya yakin itu. Tapi ya begitulah. Fahri Hamzah ini adalah seorang penjilat memang. Dia suka oportunis. Sama dengan Fadlison. Ketika Fadlison kemudian dia ada di pihak, kelompok-kelompok radikal, supaya mengamankan suara mereka, tapi dibiarkan oleh Prabowo Subianto. Sementara Fahri Hamzah ini meskipun dia keluar dari PKS dan bergabung dengan Partai Gelora bersama dengan Anies Mata, ini dia juga sama juga oportunis. Dia ingin memanfaatkan keadaan, ingin mendompleng nama besar dari Prabowo Subianto juga untuk menaikkan elektabilitas partainya tentunya. Nah ini yang sekarang dilakukan. Dan saya meyakini apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, sebagai penjilat Prabowo, dia ingin mendapatkan sesuatu nanti ketika Prabowo menang. Misalkan jabatan sebagai menteri, misalkan. Tapi kira-kira menteri apa yang pantas ya? Tapi yang jelas, apapun yang kalian lakukan, narasi apapun yang kalian berikan kepada masyarakat, seprovokatif apapun kalian membuat narasi untuk mempengaruhi masyarakat, saya meyakini masyarakat sekarang banyak yang pintar dan nggak mudah untuk dibodohi. Bahkan, lebih banyak masyarakat Indonesia yang jauh lebih pintar daripada Fahri Hamzah. Sejujur ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. SDIE, saatnya ganjar Indonesia kemas. SDIE, saatnya ganjar Indonesia kemas.